Hai ini apa pada senapan yang kemarin regulatornya masih tetap sekitar 2200 sampai sih kita coba tes sebitnya ya dulunya pakai barak kudamet Oke kita coba tembakan pertama sore belum nyala 1100 ya coba lagi 1087 oke coba lagi 1094 maaf ya barusan terputus kita coba lagi 1094 tembakan ketiga coba tembakan keempat 1093 coba lagi error coba lagi makan keberapa ini ya ke enam ya hai 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 iya 1094 ya oke itu hasilnya ya teman-teman hasil tesnya tadi kita sudah coba speednya tercapai 1100 ya tapi kemarin waktu awal-awal saya coba di tekanan 2000 dia hanya mampu itu sebenarnya hanya mampu 1030 lalu kebetulan kan senapan ini hampir sama ya dengan senapan saya sebelumnya jadi saya coba bukar tusuknya saya buka tusuknya ternyata speednya itu meningkat jadi 1050-an jadi ada selisih sekitar 20 fps ya hanya gara-gara tusuk yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya lubangnya kecil sekali dan mungkin dia panjang cukup menghampat untuk aliran aliran udaranya akhirnya karena speednya hanya 1030 saya coba naikkan di tekanan 2200-an ya sekitar 2200 dengan tusuk yang masih standar ternyata speednya hanya mampu di 1060-an nah akhirnya saya coba lagi nah jadi di tusuknya ini nanti lah kita kita bongkar lagi di video berikutnya di tusuknya saya jebol jadi lubang 4 mili ya 4 mili terus lubang larasnya sebetul transfernya juga 3 mili setengah saya jadikan 4 mili jadi ketemunya seperti tadi ya jadi dari awalnya 1060 langsung naik jadi sekitar 1100-an nah jadi untuk mendapatkan high speed itu memang semuanya harus saling mendukung ya teman-teman tidak cukup dari volume ini saja dan kebetulan ini dari Pak Mahda masih merasa kurang maksimal ya jadi mungkin nanti saya coba bongkar lagi dan saya bikin mungkin sama seperti dengan unit saya yang sebelumnya saya tambahkan ruangan lagi di bawah sini ya jadi mungkin nanti saya bor mungkin sama pakai thread M18 kali 1,5 saya tambahkan ruangan angin nah mungkin nanti tusuknya ini mungkin saya saya coba lulus tes dengan model kiub seperti ini hasilnya seberapa mungkin nanti terpaksa akan saya coba tukar lagi ya dengan handlenya punya saya kebetulan kok tidak sama persis sih tapi punya saya masih bisa dipakai di senapan ini nanti akan kelihatan speednya tercapai berapa oh iya tadi kan kita sudah coba speednya ya speednya itu dia lumayan stabil ya sekitar 1000-1000 sampai 1090 tadi kan 1100 ya tertingginya terus terandahnya 1086 kalau nggak salah masih di bawah 20 fps ya dan ternyata ya teman-teman ternyata regulator ininya ini regulatornya nggak terlalu bagus ya tapi kenapa bisa stabil nah itu nanti kita bahas ya eh sorry ini sepertinya kurang mentok sebenarnya regulatornya ini naik turun 200psi tapi speednya stabil dan nanti akan kita coba bahas ya oke ini kan nah itu sekitar 2200 ya coba saya tembakan set ya berhenti di 2000 nah itu di 2000 ya kira-kira 2000 berapa ya 2050-an ya 2100 dan itu pun lambat padahal tadi 2200 ya coba lagi ya 2050 ya 2050 lagi nah jadi ya sekitar ada perbedaan 150psi ya nah tapi kenapa speednya bisa stabil nah itu tadi menentukan kecepatan peluru speed peluru dengan tekanan regulatornya itu sangat penting karena pengaruhnya nanti disana sebenarnya logikanya gini ya teman-teman eh akan anggaplah senapan tanpa regulator ya senapan tanpa regulator itu kan dia bisa stabil walaupun ring tekanannya kita turunkan sampai mungkin 500 atau 400psi itu speednya masih bisa stabil nah kenapa regulator yang hanya naik turun 100psi atau 200psi kenapa bisa tidak stabil nah itu nah teman-teman itu harus cari itu nanti mudah-mudahan langsung ada kesempatan kita coba sharing lagi ya gimana caranya regulator naik turun 100 atau 200psi itu tapi speednya tetap stabil oke mungkin cukup ini dulu ya teman-teman ini nanti saya kongkar-kongkar lagi saya setting ulang mudah-mudahan bisa diatas 1100 dengan tekanan sekitar 1200 oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih